Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kalian bahagia ya Oke teman-teman, di video kali ini saya mau unboxing lagi Mini 4WD dari merek Audi Ini keluaran terakhirnya ya Jadi ini dikasih kode NF22 untuk seri yang terakhir ini teman-teman Jadi di seri NF22 ini semuanya sudah menggunakan front motor Oke ini penampakannya Kit yang saya review ini adalah kit dari karakter utamanya di anime Go For Fit Oh iya kalau nggak salah saya ini namanya Along ya Saya baru ingat Along Oke ini bagian kemasan box sampingnya teman-teman Ini seperti ini Kalau di anime-nya, Along ini ini ya, karakter si adik Jadi dia kayak Go Saiba tapi warna indetiknya itu warna merah Beda banget dengan Tamiya Oke, NF22 Go For Speed Ini rilisan tahun 2009 ya teman-teman Nanti ada, kalian bisa lihat di cetakan bodinya Ada tahun rilisnya Oke, Along ini ada di tim Dragon Tim Naga ya Oke ini bagian belakangnya Sama semua ya Kalau untuk desain dari box belakangnya sama semua Oke langsung aja saya unboxing Oke ini dia teman-teman bodinya Ini sih jujur ya Ini keren banget Ini kalau kalian lihat langsung Ini lebih keren lagi teman-teman Jadi konsep bodinya ini Ini ya Ceper ala-ala mobil Lamborghini Contact yang Versi jadul ya Yang versi tahun 70-80-an gitu Dia kayak gini teman-teman bentuknya Ini ceper banget Walaupun sebenarnya ya Ini sebenarnya masih tinggi loh Ini jarak ini sama ini sebenarnya masih tinggi Tapi dia karena Posisi kanopinya ini lebih rendah dari Dari bodi Di sampingnya Jadi dia terlihatnya lebih cepet teman-teman Oke Ini nama mobilnya Adalah Dynamite teman-teman Dynamite Dragon Dragon Dynamite Hampir-hampir mirip seperti ini ya Jurusnya Goseba ya Magnum Dynamite Oke ada yang spesial Di bodinya Dynamite ini teman-teman Jadi dia Untuk part clear-nya itu dia Hampir setengah bodinya Dia part ada part clear-nya ya Ini cakep banget Jadi dia Di bagian ini Kiri kanan ini depan Belakang Lalu bagian kanopinya Dia Clear smoke teman-teman Dan ini bagian Cover mesinnya Dia warnanya Chrome Ini bagus banget ya Ini bagian belakangnya Dan Untuk sasis Sama aja ya Semua seri NF22 Sasisnya sama teman-teman Tapi dia membedakan itu Di bagian Bumper depan Dan bumper belakangnya Dia beda Dan dia Setiap mobil Punya desain yang berbeda-beda lagi Jadi bener-bener unik Untuk seri GoPro Speed ini ya Oke ini bagian Bodi sekelilingnya ya Oh tapi sayang ya teman-teman Ini biarpun desainnya Kalau dilihat dari sini Keren Tapi untuk dilihat Dari bagian depan Itu enggak banget Nih kalian bisa lihat ya Ini kalau kalian untuk Fotografi Kalian jangan Ambil dari Sisi ini ya Anglenya Ini Ini enggak Enggak ada Bentuk Mobilnya lagi nih Lalu Di bagian sampingnya Dia rodanya ukuran small ya Semua seri GoPro Speed Mau yang versi awal Atau Terakhirnya ini Ukuran velgnya Samanya small Dan Lebar bunnya sama Kecil semua teman-teman Saya kurang suka Ini bagian belakangnya Bagian belakangnya Sebenarnya masih cukup tinggi ya Biarpun terlihatnya Chaper Oke Dan untuk bannya Ini bannya bagus Kualitasnya teman-teman Aldi Untuk Aldi ya Kalau untuk ban Dia bagus kok Dia karet itu Soft Enggak keras Seperti merek KW yang lainnya Dan rollernya juga ini Dari bawah aja Bisa dipasangkan Tapi Untungnya sih Aldi Bumper depan belakang ini Bisa kalian lepas ya teman-teman Oke Langsung aja saya Buka ya Bodinya Oke Ini untuk body Bagian dalamnya Sumpah Ini untuk cetakannya Untuk Aldi ya Ini udah cukup Rapi banget teman-teman Oke Disini ada ini ya Disini ada cetakan Aldi Produksi Produksi Tahun 2009 Teman-teman Ini banyak banget ya Markingnya disini Ini ada Made in China Disini Dan ini mungkin ada kode Kode produknya Oke Ini port clearnya Bisa dicopot ya teman-teman Copotnya gampang Dan gak Gak usah takut Bakal patah Karena dia Dia bahan plastiknya bagus Teman-teman Seperti ini Dia bisa dicopot ya Sama di bagian depannya Untuk kualitas bodinya Kalau kalian tanya Gimana bang Kualitas bodinya Aldi Semenjak dia Ngerilis Gopor Speed Itu kualitas bodinya Plastiknya udah bagus banget Teman-teman Gak kalah dengan merek Tamiya Tapi sayangnya Saya sendiri ya Ini soal flera aja Kalau saya sih Gak suka dengan warna Blink-blink seperti ini Atau warna Krum seperti ini Saya gak suka Karena menurut saya Norak Dan Kalau kita mau repaint Itu Jadi sedikit repot Karena kita harus Ngelunturin Warna Krumnya teman-teman Oh ya Untuk harga Ini saya belinya Di Tokopedia Ini saya dapat Di harga Rp 360.000 Dan terakhir Saya cek hari ini ya 13 Februari 2023 Ini masih ada 2 unit lagi Kalian boleh Boleh cek di Tokopedia Kalian ketik aja NF22 Atau Aldi NF22 Nanti bakal muncul Toko yang keluar ini Teman-teman Dan hati-hati ya Kalau beli Karena banyak toko Yang Yang mencurigakan Yang menjual ini Dengan harga yang sangat tinggi Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa